Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi di pertemuan minggu ke-9 kali ini di part yang ke-2 nah kali ini kita akan coba bahas mengenai ilmu yang mempelajari tentang fosil itu sendiri jadi secara umum kita mengenal yang namanya pentarihan radiometrik menggunakan radioaktivitas alami dari unsur-unsur tertentu yang ditemukan di batuan untuk membantu menentukan usia absolut mereka penggunaan setengah hidup untuk menentukan usia absolut suatu sampel dalam peluruhan radioaktif para ilmuwan menghitung usia sampel berdasarkan isotop radioaktif yang tersisa unsur-unsur radioaktif meluruh menjadi unsur-unsur non-radioaktif pada tingkat yang stabil dan diukur dalam satuan yang disebut paruh hidup atau half-life jadi secara umum paleontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fosil bagaimana menceritakan kehidupan masa lampau jadi ada dua jenis yaitu body fosil and trace fosil body ini adalah bagian dari makhluk hidup seperti tulang trace itu adalah jejak atau bukti dari kehidupan seperti footprint atau jejak kaki sedangkan untuk pentarihan secara saintifik ada tadi yang sudah saya jelaskan yaitu ada absolute dating jadi kita akan dapatkan umur secara pasti disana menggunakan radiometric and radioaktivity atau radioactive dating atau isotop tadi sudah saya jelaskan yang berikutnya adalah relative dating ini menghitung berdasarkan dari umur sebelumnya umur setelahnya dan selama umur tersebut berdasarkan dari observasi lapisan batuan ini contoh dari body fosil ini adalah trace fosil nah jadi secara umum tipe fosil itu ada macam-macam yang pertama ada permineralisasi jadi permineralisasi ini ketika air tanah kaya mineral meresap ke jaringan porus seperti tulang atau membantu melibatkan permineralisasi dengan silika seringkali berasal dari sumber vulkanis ada juga mold and case mold ini merefleksikan hanya bentuk dan tanda permukaan suatu organisme jika rongga kosong ini kemudian terisi materi mineral maka disebutnya sebagai case kemudian juga ada karbonisasi dan impresi kalau karbonisasi terjadi ketika sedimen halus membungkus sisa-sisa organisme seiring berjalannya waktu tekanan mendesak komponen liquid dan gas keluar serta meninggalkan residu tipis karbon jika film karbon hilang dari fosil yang diawetkan dalam sedimen berbutir halus replika permukaan ini disebut sebagai impresi ada juga ember atau ambar yang merupakan resin pohon kuno yang mengeras nah selain beberapa bentukan fosil tadi ada juga yang kita sebut sebagai fosil jejak atau ikhnofosil ini meliputi jejak-jejak kehidupan organisme yaitu bisa melalui track atau footprint kemudian ada juga liang atau lubang dalam sedimen kayu atau batuan yang dibuat oleh hewan yang kita sebut sebagai burung ada koprolit nah koprolit ini fosil kotoran dan isi perut jadi kotoran makhluk hidup yang membeku dan menyatu dengan isi perutnya itu kemudian mengeras nah itu kita sebut sebagai koprolit kemudian yang selanjutnya ada gastrolit jadi nah ada batu perut terpoles yang digunakan untuk mengurus makanan oleh sebagian reptilia dan ini adalah bagaimana mengeskavasi tulang di pit 91 di zaman es makhluk-makhluk di zaman es atau IH organism para saintis sudah melakukan eskavasi ini sejak tahun 1915 bayangkan ini adalah fosil dari lokasi La Brea Tar Pits dimana disini ada si mamut atau gajah kurba nah ini yang tadi saya bilang ini adalah petrified atau permineralisasi ini mold yang terisi kalau maaf ini mold ini case yang terisi mineral ini adalah impresi maaf ini adalah yang karbonisasi dan ini adalah impresinya ini di ember atau abad dan ini adalah coprolit nah ini ini kotoran hewannya memeku nah ini korelasi waktu kita bisa lihat ini kesedaran ini juga sama bagaimana kita melihat dari bidang pengendakannya dengan kesamaan waktu sama ini kita mengkorelasikan tapi ini kita mengkorelasikannya berdasarkan dari kenampakan si fosil yang ditemukan ketika ketika menemukan fosil yang sama maka ada kemungkinan bahwa si fitologi yang apa maksudnya di satuan ini dengan satuan yang ada di sekitarnya ketika dia memiliki fosil yang sama berarti dia berasal dari umur yang atau rentang umur yang sama ini juga sama kayak tadi ini ada tiga yaitu Grand Canyon ada Zion dan ada Bryce maka kita akan tahu bahwa di sisi paling mudanya si Grand Canyon ada Kaibab eh Kaibab Maaf Kaibab Lampstone dan ada Mooncopy formation nah tapi di Zion ternyata batuan yang tertuanya tidak tersingkap adanya si Kaibab sama Mooncopy saja yang tersingkap disini artinya ini dikorelasikan dia sesetara ini artinya dia memiliki korelasi disini nah ini juga sama nih di Zion Nation Park ini ada Navajo sama Carmel yang paling tua Navajo Sandstone dan Carmel formation di Bryce ini gak ketemu yang Older Rock kayak gak ada tuh Kaibab ada mengkopi apalagi yang business case ini ternyata setara gitu artinya memiliki rentang waktu yang sama untuk yang di Navajo dan di Kanon baru nanti sampai ke WhatsApp formation di Cobor Tersier oke yang selanjutnya adalah indeks fosil jadi indeks fosil ini adalah fosil yang dapat mendefinisikan dan mengidentifikasikan periode geologi seringnya digunakan hanya untuk satu lapisan batuan yang berikutnya mudah untuk di rekognizas atau mudah untuk di kenali umurnya pendek atau ditemukan hanya di lapisan tertentu di dunia kalau umurnya panjang gak bisa jadi indeks fosil kenapa gak bisa ditentukan umurnya susah umur spesifiknya gimana cara nentuin lebih baik ketemu yang umur rentangnya pendek artinya kita tahu oh kalau ketemu ini pasti di umur tersier oh pasti ketemunya di jura oh pasti ketemunya di trias gak mungkin lewat dari itu itu lebih enak dibandingkan oh ternyata kalau ketemu fosil A ini kita akan ketemu dari rentang jura sampai misalnya ke misalnya ke kuarter itu kan udah gak bisa kepake karena dia melewati lebih dari dua masa waktu disitu tersier semuanya terlewati disitu langsung ke kuarter ke pleusen disitu ke pleusen dan distribusinya baik disana atau luas nah ini contoh adalah ammonit jadi ada footprint ammonit ini adalah dia banyak ditemukan di berbagai belahan bumi tetapi dia hanya muncul di spesifik pelion saja jadi ammonit ini hanya akan ditemukan di lapisan batuan tertentu ketika fosil index ini ditemukan maka umur dari batuan ini dapat kita ketahui secara lebih pasti nah sekarang pertanyaannya yang mana yang lebih tua yang mana yang lebih muda apakah yang 12 pasti lebih muda dibandingkan yang nomor 1 ya untuk saat ini sih benar kenapa karena kita bisa lihat ini kalian ketemu trilobit sedangkan di lapisan yang lain gak ada sama sekali ketemu trilobit kita tahu trilobit ini adalah makhluk pratersier jadi ini pasti lebih duluan kemudian kita lihat nomor 2 oke kemudian lihat keberagamannya oh udah muncul ini makhluk bertulang belakang artinya ini pasti lebih muda lagi dibandingkan yang nomor 2 oh ini banyak sekali yang lebih ini lagi ini ini terus ini belum nilai banyak ini terus ini barren atau tidak ada pengendapan di sana kemudian hilang karena mungkin sudah bivalvia sudah hilang di sana hingga muncul ya hewan-hewan bertulang lebih keras di situ dengan tumbuhan pinus mungkin ini sudah berubah menjadi ini apa subtropis atau sudah di darat ini ada jejak-jejak tumbuhan dan ini ada hangout yang lebih besar oke seperti itu cara mengenali bagaimana penentuan yang mana yang lebih tua yang mana yang lebih muda untuk lapisan yang selanjutnya ada law of succession law of succession atau hukum suksesi yang di keluarkan oleh William Smith nah jadi fosil akan ditemukan di sekuensi yang ter kita dapat prediksi nah jadi ini ada A ada B ada yang ini kandungannya untuk yang A ini yang kandungannya B yang mana yang lebih tua yang mana yang lebih muda pasti yang B lebih muda eh maaf yang A pasti lebih yang B pasti lebih tua dibandingkan yang A kenapa karena kalau kita lihat ini ada fosil trilobit di sini ini adalah apa keberagamannya jadi ini lebih banyak B nya di sini ini bisa A sama B ini A sama B juga ini A ini A ini A atas ini A ini B artinya pasti B lebih tua dan ini si trilobit ini pasti yang yang paling terkenal untuk dia untuk mengindikasikan bahwa ini adalah pengendapan protersial ya kan jadi fosil pada batuan B jauh lebih tua dibandingkan batuan A oke ini bagaimana teknologi dating jadi ini saya akan banyak cerita cuman ceritanya nanti saja ini akan habis cerita tentang sejarahnya jadi memang awalnya dari Henry Becurel kemudian Mercury kemudian Ernest Rutherford ini menemukan beberapa hukum radioaktif keluruhan atau keluruhan radioaktif dan bagaimana menghitung keluruhan radioaktif inilah yang kita sebut sebagai isotop top berarti yang sama adalah protonnya sama tapi protonnya sama tapi neutronnya beda maka nomor atomnya pasti jadi nomor nomor masanya jadi pasti beda nah ini contoh protonnya ini kan sama 6 6 6 nah untuk menentukan nomor masa kan berarti yang dipakai kan neutron ditambah proton kan maka yang biasa kita tahu ini adalah yang 12 ada juga yang karbon 13 ada juga yang karbon 14 yang mana yang radioaktif yang radioaktif adalah yang karbon 13 dan karbon 14 ini juga sama ada istilah untuk peluruhan ada yang apa namanya unsur orang tuanya atau unsur yang asalnya dan unsur anakannya dan kenapa kok namanya daughter ya karena memang nanti dia akan jadi parent juga gitu artinya dia akan meluruh juga yang sama seperti yang terjadi sama anak rempungan ketika nanti sudah memikah dia akan punya anak lagi gitu oke ya ini seperti ini jadi kalau yang alpha particle dia terdiri dari number of mass massnya itu adalah min 4 untuk yang number nya itu adalah 2 untuk yang beta itu yang ini beta yang positif itu adalah 0 dan positif 1 sedangkan untuk yang elektron adalah minus 1 dan 0 nah ini bagaimana kok bisa berdasarkan dari isotop parentnya gitu kan jadi radioaktif isotop ini ini punya laju partikularnya diekspresikan dengan adanya waktu paruh disini dimana waktu akan dibagi menjadi setengah bagian dari si parent isotop untuk menjadi luruh nah ini untuk yang peluruhan dari uranium 238 menjadi yang stabilnya adalah pembelum 2006 jadi ini adalah perubahan ketika berwarna merah ini adalah akan mengemisikan alpha atau alpha 42 dan kalau yang warna biru ini akan mengemisikan beta 01 dan kita akan ketahui bahwa ini adalah yang terakumulasi untuk yang daughter atom accumulate nya akan naik sedangkan yang parent atom remaining nya akan berkurang dan di waktu paruh inilah yang akan dihitung dengan rumus nya yaitu NT sama dengan N0 di kali setengah pangkat T per T setengah total waktu paruh nah ini jadi kalau saya menggunakan uranium 238 dan lead 206 ini kita bisa mengetahui umur sekitar 4,5 miliar tahun kalau uranium 235 dengan timbal 207 ini kita akan dapatkan 704 juta tahun yang lalu kalau mau yang lebih lama lagi kita pakai yang thorium lead ini kita akan dapatkan sekitar 14,1 miliar tahun nah kalau yang mau lebih lama lagi kita bisa menggunakan rubidium strontium ini kurang lebih sekitar 47 miliar tahun untuk yang half life sedangkan untuk yang potassium argon yang sering kita pakai juga untuk yang di umur tertiar ini di kisaran di umur 1,3 miliar tahun nah ini bagaimana kita menentukan adanya adanya kok bisa hanya di batuan beku karena yang unsur radioaktif yang bisa muncul dan dihitung hanya di batuan beku saja karena ini ada kaitannya dengan kandungan magma yang ada di dalam batuan tersebut nah ini adalah material tertua yang bisa didating oleh metode radioaktif yang ditemukan di Jack Hills di Australia bagian barat dan kita dapatkan disana ada sekitar beberapa brain zircon yang terkandung di batuan asir dan konglomerat diperkirakan zircon ini berumur 4,4 miliar tahun ini adalah zirconnya ini scale-nya ini adalah 6,1 ini untuk yang karbon karbon 14 kenapa tidak dipakai karena waktu parunya cuma 5.730 maksimal cuma 10.000 tahun atau mungkin tidak sampai 12.000 paling maksimal cuma di antroposan atau di holosan jadi karbon tidak dipakai untuk dating batuan yang berumur lebih tua itu karena kita tidak terlalu fokus ke antroposan ataupun ke holosan kita akan lebih fokus ke kuartal ke bawah nah ini adalah bagaimana kita menghitung atau melihat tanda-tanda lain yaitu adanya jejak lukisan di buah Covey di selatan Perancis yang ditemukan di tahun 94 kalau berdasarkan dating radiokarbon ini diperkirakan umurnya sekitar 30.000 sampai 32.000 tahun yang lalu nah ini adalah skala waktu geologi kita akan ketemu yang namanya eon ada era kemudian ada dalam era ada period kemudian ada epoch dan ada rentang waktu kita akan coba bahas satu persatu jadi yang pertama ada eon ada eon maaf ada eon dimana eon ini terdiri dari dua yaitu ada Precambrian dan Panerezoid nah dari Precambrian ini dibagi lagi jadi tiga yaitu Prearchian ada Praarchian Archean dan Proterezoid nah baru nanti masuk ke Cambrian kenapa namanya Precambrian karena dia terjadi sebelum Cambrian nah kemudian di Panerozoid ini dibagi menjadi tiga yaitu ada Paleozoid ada Mesozoid dan Cenozoid sebagai eranya jadi untuk yang Precambrian dia tidak ada era Precambrian hanya terdapat tiga sub eon disana yaitu Prearchian dan Archean serta Proterozoid sedangkan untuk yang di Panerozoid ada tiga era dimana ada Paleozoid ada Mesozoid dan Cenozoid dimana Paleozoid ini atau Paleozoikum ini terdiri dari Cambrium Ordovisium Silur Dephon ada Karbon Karbon disini nanti akan dibagi menjadi dua yaitu Mississippian dan Pennsylvaniaan tapi jarang sih dipakai biasanya langsung dipakainya adalah Karbon kemudian ada Perm ada Trias ada Jura dan terakhir adalah Kapur kemudian di umur berikutnya ada Cenozoid era berikutnya ada Cenozoid di Mesozoid tadi Permian ada terakhir di Paleozoid kemudian di Mesozoid ada Trias Jura dan Kapur sedangkan untuk yang di Cenozoid ada Tersier Dua sebenarnya yaitu ada Tersier dan Quarter dimana Tersier ini dibagi menjadi dua yaitu Paleogen dan Neogen jadi untuk yang Paleogen itu ada Paleosen Eosen sampai Oligosen sedangkan untuk yang Neogen ada Neosen sampai Pleosen sedangkan untuk yang Quarter ada Pleistosen dan juga ada Holose serta Resen ini adalah skala waktunya sama nah ini adalah tadi kita bisa menentukan bagaimana Precambrian ini terjadi jadi ada Hadean ada Arcean ada Proterozoid dimana kalau untuk yang Hadean ini adalah kondisi yang paling panas disana kemudian ada Term Priscoan ini merefer ke periode dimana geosfer mulai terbentuk kemudian ada Arcean Arcean ini berasal dari kata Arcezoic atau kehidupan pertama dan ada Azoic yaitu Lifeless yang menunjukkan adanya Crustal Structure Planetary Ocean Formation of the Continent and Arceic Resim of Continental Drift kemudian ada Gaia dan sebagainya kemudian yang berikutnya ada Proterozoid nah ini adalah umur kehidupan yang pertama dimana ada Endosimbiosis atau Eukaryotes ada Continental Drift dan sebagainya nah ini contohnya nah ini Cambrian jadi bagaimana pada saat Cambrian itu ya muncul ada beberapa jejak-jejak malik hidup di di kehidupannya ini ditemukan di Burgess Cell Horse Range di Amerika dan ada Aldon River di Rusia ini tadi perbandingannya untuk ini panorizoid jadi paleo ini menunjukkan adanya dia umur dari kehidupan ikan meso ini adalah eranya dinosaurus sen ini adalah eranya mamalia nah untuk umur kata zoic itu berasal dari kata kams yang berasal dari kata akar rumputnya yaitu zoo dimana itu adalah animal atau hewan nah ini mungkin juga sama dari kata yaitu zoology dan zoology eagle park nah ini paleo jadi maka banyak sekali yang paling banyak muncul ikan disini yang berjaya di paleozoic yaitu kemudian mesozoic nah ini yang berkuasa sekarang si dinosaur dari muncul awal di trias berjaya di jurasic pun hanya di kapur gitu makanya dinosaur tidak ditemukan di umur tertiur nah di mesozoic ini tadi ada beberapa mamat tapi tidak banyak disitu yang muncul ya si dinosaur yang berjaya nah nah di senozoic ini tadi sen memiliki makna resen dan ini adalah era kejadiannya mamalia ini paleogen kemudian ini paleogen ada ada paleosen disana ada eosen dan ada oligosen kemudian ada miosen artinya less resen ini kenapa dinamakan seperti itu karena mengandung beberapa lebih sedikit makhluk modern atau hewan modern dibandingkan dengan si kliosen denam pleosen means more resen lebih sekarang maksudnya lebih banyak makhluk modernnya dibandingkan si neosen dan ini adalah quarter ini di era ini menunjukkan adanya era zaman es kemunculan manusia dan adanya kepunahan atau kebinasaan dari mamalia yang raksasa quarter sendiri dibagi jadi dua yaitu plestosen dan holosen sebenarnya setelah holosen ini sebelum resen ada yang namanya antroposen dimana antroposen ini untuk mengetahui jejak-jejak makhluk hidup itu bersosialisasi atau berbudaya nah yang selanjutnya adalah kita mau mengetahui ini jadi misalnya nih bagaimana cara menentukan tanggal numerik absolut untuk serata sedimen gak bisa kalau secara absolut gak bisa untuk yang sedimen tapi kita bisa mengetahuinya dari batuan-batuan beku di sekitarnya misalnya contoh ini kita punya yang namanya batuan beku terobosan daik di sini umurnya adalah 66 juta tahun yang lalu kemudian kita juga punya di sini yaitu volcanic es bat atau abu vulkanik ini diperkirakan umurnya adalah 160 juta tahun yang lalu artinya dari umur ini kita bisa mengetahui batas-batas dari si umur-umur geologinya maka diperkirakan ini ada di umur jurasik kemudian batas 66 ini di kapur karena kita tahu kapur itu akhirnya adalah 65 juta tahun yang lalu dan yang di atasnya adalah eranya paludin jadi kita bisa duga bahwa summerfield dan morrison ini diendapkan pasti jauh lebih tua dibandingkan 160 juta tahun yang lalu tapi kita gak tahu umurnya berapa karena yang namanya batuan sedimen hanya bisa diperlukan umurnya berdasarkan dari umur relatif saja baik itu fosil maupun fosil maupun fosil maupun tadi kesebandingan dengan batuan atau satuan formasi yang ada di atasnya itu kemudian baru diendapkan Dakota Selton pasti setelah 160 juta tahun yang lalu itu baru sama terus ada lagi ada Minkos Shell kemudian ada Mesa Verde baru ditrobos sama si Ignisdeck tapi dia tidak sampai wasat artinya apa terobosan ini jauh lebih tua dibandingkan wasat formation jadi wasat formation ini umurnya diperkirakan sudah masuk ter si oke untuk materi di minggu ke-9 ini sudah selesai silahkan mulai berdiskusi materi diskusinya sudah saya unggah juga di emas apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar yang ada di youtube channel di emas ataupun di microsoft tim yang sudah saya berikan assalamualaikum warahmatullahi berkati sampai ketemu di minggu ke-10 terima kasih